ulama ahlus sunnah wal jamaah dari semua madhab hanafinya, hambalinya, malikinya, syafi'inya sepakat bahwa alwe adalah turunan Nabi kita Muhammad s.a.w ini ikmah ulama saya sudah teliti seteliti telitinya berdasarkan kitab-kitab nasab, kitab-kitab sejarah, hasil tes DNA bahwa mereka dengan pasti mustahil sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad s.a.w s.a.w habib rezek, habib rezek, habib rezek, rasulah bukan, sangat palsu itu kita mencintai Nabi pasti juga kita mencintai keluarganya kita sudah 14 abad ini bagaimana menelusuri keabsahan bahwa ini yang turun Nabi atau bukan kita baik sangka saja urusan itu, tapi bagus tadi Pak Kiyah ini ada Habib yang bener, ada Habib yang kurang ajar gitu ya banyak orang ngaku Habib, asal hidungnya mancung aja, bisa jadi itu orang Irak, bisa jadi itu orang Maroko kan gitu ngaku ke Indonesia Habib, percaya aja gitu tapi kelakuannya kurang ajar isi orang dipindah misalnya saya dulu pernah pesan sering datangi oleh Habib palsu itu tiap datang minta uang bahkan minta istri gitu sampai itu ketika datang sih yang ku Habib itu dia bilang kesantinya bilang ya Pak Kiyah lagi gak ada katanya gitu saking pusing gitu saya mohon kita tolak Habib-Habib Baklawi Yahudi ini daripada bumi Malaysia sekali lagi dalam acara resmi organisasi PCF Useloraya sudah sepakat untuk tidak mengundang Habib dan ini ternyata sudah diikuti oleh cabang-cabang yang lain satu DPJ organisasi Islam di Garut saudara mengeluarkan selebaran isinya jangan undang Habib isinya jangan undang Habib kecuali kalau Habib itu sudah ada pengakuan lembaga nasab internasional luar biasa saudara gak main-main ini pengaruh para begal nasab saudara organisasi Islam dipengaruhi sampai sedemikian rupa dia mau tipu umat dia mau tipu masyarakat saudara karena dia penggi iri penggi dengan Habib saudara saya sejak Gus Imad di Hotel Solo saya disana kemudian apa itu Wono Giri Ikrar Yaimu Barok Ikrar menolak Habib saya pun juga sebagai penceramah se-Solo Raya saya juga keliling dimana ada Habib saya tidak mau diundang kalau yang Rotibul Hadid itu yang membaca itu beribumi saya siap ngaji tapi kalau yang membaca Habib seharimu balik yang lain saya hari ini Bismillahirrahmanirrahim asyadu ala ilahilallah wa asyadu anamuhammad rasulullah saya haqul yakin bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi Muhammad s.a.w. kami para Ba'alawi kami Ba'alawi silahkan kalian hina 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 kalian susu bahati kalian fitnah kalian susu bahati kalian karena kami Ba'alawi semakin kalian hina kalian taji kalian mati kami bagaikan ayu gosok yang semakin dibakar kami semakin wangi kami Ba'alawi pakai ikan besi semakin dipukul semakin dibakar semakin diketok semakin dibakar ditempah dipukul kami akan mencari pedang yang terhutus di leher mahal-mahalawi dan musuh semua saya minta kepada kaum Ba'alwi hiduplah dengan tentram di Indonesia kami tahu kalian itu di negaranya negara miskin gak ada apa-apanya kalau memang negara kalian itu adalah negara yang penuh barokah kalau memang negara kalian itu adalah negara tempat yang wali semua doa diijabai saya mohon kepada kalian kembali kepada negara kalian jangan ke Indonesia jadi kepada capaliyun dan kuburiyun di Malaysia maupun Indonesia saya ingin katakan bahawa kita tolak Habib-habib Ba'alawi Yahudi ini kepada pemimpin-pemimpin Malaysia pemegang-pemegang jawatan agama di dalam Malaysia saya mohon kita tolak Habib-habib Ba'alawi Yahudi ini daripada bumi Malaysia tugas panjemenan saat ini sangat berat sekali karena saat ini NU sedang diganggu oleh sekelompok orang-orang yang tidak bertanggungjawab sejarah nantung-nantung ulama sudah mulai dibelokkan para kiai kiai NU kiai Nusantara kiai bumi sudah mulai direndahkan sejarah bangsa sudah mulai dibelokkan sejarah perjuangan bangsa pun tak lupus dari upaya-upaya pembelokan kalau sudah ada upaya-upaya pembelokan sejarah yang dilakukan dengan sengaja pasti punya rencana yang sangat besar dan rencana yang sangat jahat inilah tugas panjemenan sangat berat sekali oleh karena itu saya selalu ketua PCNU Kabupaten Wonogiri bersama seluruh jajarannya juga saat PCNU Seseluraya memberikan instruksi untuk kegiatan organisasi PCNU Seseluraya tidak diperbolehkan mengundang hadir sekali lagi dalam acara resmi organisasi PCNU Seseluraya sudah sepakat untuk tidak mengundang hadir dan ini ternyata sudah diikuti oleh cabang-cabang yang lain salah satu DPJ organisasi Islam di Garut sudara mengeluarkan selebaran isinya jangan undang habaib isinya jangan undang habaib kecuali kalau habaib itu sudah ada pengakuan lembaga nasab internasional luar biasa sudara gak main-main ini pengaruh para begal nasab sudara organisasi Islam dipengaruhi sampai sedemikian rupa sudara dia mau tipu umat dia mau tipu masyarakat sudara karena dia penting iri kengking dengan habaib sudara saya sejak kus imat di hotel solo saya disana kemudian apa itu wanogiri ikrar yaimubarok ikrar menolak habaib saya pun juga sebagai penceramah sesoloraya saya juga keliling dimana ada habaib saya tidak mau diundang kalau yang roti bul haded itu yang membaca itu pribumi saya siap ngaji tapi kalau yang membaca habaib cari mubalek yang lain ini saya tegas karena saya ikut merasakan merasakan apa itu dipreming oleh habib ada habib sering ke rumah saya saya senang habib dari jaman datang rumah saya dengan jenggotnya yang besar pakai apa itu jubah masuk rumah langsung doa saya senang amin 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 begitu rambung ini mas kawenya sekian juta ulama ahlus sunnah wal jamaah dari semua madhab hanafinya hambalinya malikinya syafi'inya sepakat bahwa alwe adalah turunan nabi kita muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ikhmat ulama saya sudah teliti seteliti telitinya berdasarkan kitab-kitab nasab kitab-kitab sejarah hasil tes DNA bahwa mereka dengan pasti mustahil sebagai keturunan baginda nabi besar muhammad sallallahu alaihi wasallam habib rezik habib bahar dari rasul apa bukan sangat palsu itu ulama ahlus sunnah wal jamaah dari semua madhab hanafinya hambalinya malikinya syafi'inya sepakat bahwa alwe adalah turunan nabi kita muhammad sallallahu alaihi wasallam kita mencintai nabi pasti jika kita mencintai keluarganya kita sudah 14 abad ini bagaimana menelusuri keabsahan bahwa ini yang turun nabi atau bukan ya kita baik sangka saja urusan itu tapi bagus tadi pak kia ini ada habib yang bener ada habib yang kurang ajar ya banyak orang ngaku habib asal hidungnya mancung saja bisa jadi orang irak bisa jadi orang maroko kan gitu ngaku ke indonesia habib percaya saja gitu tapi kelakuannya kurang ajar isi orang dipintah misalnya itu persoalan di tengah masyarakat saya dulu pernah mesan sering datangi yang oleh habib palsu itu tiap datang minta uang bahkan minta istri sampai itu ketika datang siyang kuhabib itu dia bilang kesantrinya bilang ya paki lagi gak ada saking pusing gitu nah ini masyarakat kita harus paham makanya keturunan pengakuan gampang aja yang harus kita buktikan kalau bener keturunan habib takwanya paling tinggi akhlaknya paling mulia paling soleh itu baru keturunan nabi kami sudah mengirim sejumlah advokat untuk mengawal seorang ba'adwi kemabes muri untuk membuat laporan karena sikap rasisnya ini saudara sudah lewat batas pertama ada cacimaki kinaan perekehat bahkan ancaman sweeping jangan lupa ini sikap rasis sudah lewat jadi dia bukan hanya mengumbar kebencian menyebar kebencian saudara habib rizik melaporkan kiai imad ke polisi tapi malah tidak dilayani karena semua orang tahu kalau yang teraniaya dan dicacimaki itu kiai imaduddin apakah mereka buta ceramah para habaib yang penuh makian termasuk dirinya sendiri dan dengan dibantu dengan data data ilmiah dari sisi ilmu nasab dari sisi ilmu filologi dari sisi ilmu DNA maka saya hari ini bismillah rahman rahim asyadu ala ilah ilallah wa asyadu ana muhammad rasulullah saya haqul yakin bahwa ba'alawi bukan keturunan nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kami para ba'alawi kami ba'alawi silahkan kalian bina hina hina kani sesudah hati kalian fitnah kani sesudah hati kalian karena kami ba'alawi semakin kalian bina kalian kati kalian mati kami bagaikan air yang semakin dibakar kami semakin wangi kami ba'alawi bagaikan besi semakin dipukul semakin dibakar semakin diketok semakin dibakar ditempa dipukul kami akan menjadi pedang yang terhujus di leher saya minta kepada kaum ba'alawi hiduplah dengan tentram di Indonesia kami tahu kalian itu di negaranya negara miskin gak ada apa-apanya kalau memang negara kalian itu adalah negara yang penuh barokah kalau memang negara kalian itu adalah negara tempat yang wali semua doa diijabai saya mohon kepada kalian kembali kepada negara kalian jangan di Indonesia jangan Terima kasih telah menonton!